Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat belajar pada video kita kali ini kita akan sama-sama belajar yaitu tentang audio spectrum yang kemana kita akan menggunakan sonic candle kita bisa browsing aplikasinya gratis dan bisa download pada versi terakhir dan jangan lupa di komputer kita diinstal terlebih dahulu yaitu program Java karena aplikasi ini berjalan pada program Java Oke setelah didownload langsung bisa digunakan tanpa instalasi Oke ini saya sudah buatkan shortcut di sonic candle ya kayak nanti hasilnya seperti ini ditampilan awal dari sonic candle Oke jadi ada video properties ada background nanti merubah background kemudian ada bar custom atau spektrum audionya tipenya ya kemudian input and output file set input kita akan coba ya langsung kita coba kita praktekkan download ini kita akan mencari file audio ya file video yang didukung ya oke ini di folder download yang saya punya kayak ini saya akan coba membuat spektrum audio untuk Quran surat alim rana 19 ini Oke kemudian set outputnya saya beri saja nama di depannya yaitu spektrum kemudian background nya akan saya beri warna hijau karena nanti akan digunakan untuk editing video dan akan dihilangkan background nya ya jadi dengan menggunakan green screen ya kemudian bar custom saya pilih saja tikblok kemudian bar nya saya pilih warna hitam klik Oke kita akan lihat preview at frame nya misalkan pada frame yang ke-12 kita lihat previewnya hasilnya seperti ini jadi hanya flat seperti ini jadi tidak ada audio spektrum nya apakah benar kita coba Oke kita render Oke ditunggu sampai proses render ini selesai Oke kita tunggu Hai pada video ini sebenarnya saya ingin menunjukkan bagaimana mengatasi ketika hasil render dari sonic candle ini tidak memunculkan audio spektrum yang kita inginkan karena ini menjadi pengalaman saya menggunakan aplikasi ini ternyata Hai audio spektrumnya tidak muncul Oke ini tadi sudah selesai ya rendernya kita akan lihat hasilnya kita tadi di kita beri nama spektrum ya Oke kita buka Hai bagaimana hasilnya ya seperti pada preview tadi ya tidak muncul audio spektrumnya Oke permasalahannya dimana kita akan tunjukkan saya sudah browsing Google Googling ya di YouTube di situs-situs yang dari luar negeri pun belum ada yang membahas jadi ternyata Hai permasalahannya ada pada frame rate audionya jadi frame rate video ya frame rate out videonya di properties jadi ini terlalu tinggi karena 30 kita coba turunkan misalkan menjadi 20 kita akan lihat previewnya nah ini sudah ada gelombang ya Hai artinya video properties frame rate nya terlalu tinggi pada audio tadi karena permasalahan yang lain itu tidak muncul ya ketika frame rate nya 30 untuk audio yang lain disini audio tadi itu ternyata apa kualitas dari audionya tidak tinggi itu maka frame rate nya kita turunkan misalkan 10 gimana hasilnya nah gini sudah semakin banyak gelombang-gelombangnya 10 misalkan 5 bagaimana semakin banyak ya oke di sini frame rate minimumnya satu boleh satu video Hai untuk ukuran panjang dan lebarnya ada ini ya kayak misalkan kita ikuti yang minimum 400 oke kemudian tingginya sesuai yang minimum 300 frame rate nya kita buat 5 ya oke kita lihat previewnya nah jadinya seperti ini kita buat frame rate nya 10 misalnya bagaimana ya seperti ini masih 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 bisa ya oke kita akan render dengan ukuran 400 kali 300 frame rate 10 hasilnya bagaimana kita tiba saja yang tadi yes oke oke udah selesai kita buka ini hasilnya kita buka bagaimana ya muncul ya oke ini muncul audio spectrum nya tadi di awal di frame rate yang 30 tidak muncul ini kita buat frame rate yang berapa tadi ya frame rate 10 ya frame rate 10 ternyata sudah bisa kita turunkan jadi jadi ketika audio spectrum render render dari audio di sonic candle ini audio spectrum nya itu tidak muncul maka turunkanlah frame rate nya gitu mudah-mudahan bermanfaat terima kasih dan mari terus kita belajar dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.